Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Senang berjumpa dengan saudara-saudara Perjumpaan di dalam firman Tuhan Firman yang mengubahkan hidup kita Sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan Saudara-saudara tentu banyak pergumulan suka dan duka kita lehawati Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan Kita tidak lukut dari kebahagiaan pun di dalam duka cita Saudara-saudaraku inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini Serut saudara firman Tuhan bagi kita pada hari ini Dari Iheskil 34 ayat 12 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya menyertai saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Sudara-saudaraku Iheskil 34 ayat 12 Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu Tercerai dari kawanan dombanya Begitulah aku akan mencari domba-dombaku Dan aku akan menyelamatkan mereka Dari segala tempat Kemana mereka diserahkan pada hari berkabuk dan hari kegelapan Itulah firman Tuhan Firman Tuhan ini Menggambarkan Allah mencari domba-domba yang tercerai berair Seperti seorang gembala Yang mencari domba Yang tercerai dari kawanan domba Nah Allah mencari dan menyelamatkan Itulah tekanan firman Tuhan ini Kita bertanya Kenapa Domba-domba yang dicari itu Yang tadinya ada di dalam kawanan domba Tercerai Sudara-sudara Kawanan domba Yang dimaksud adalah umat Allah Sejak semula Tuhan Allah Memilih umatnya Dan Memelihara Umatnya Tetapi kenyataannya Domba itu tercerai Karena Karena para pemimpin Yang harusnya mengembalakan Ternyata Menggembalakan diri sendiri Bahkan Kawanan domba Gembalanya Dipakai Sebagai Pemuas Atau Untuk kepentingan diri sendiri Itu sebabnya Firman Tuhan ini Di dalam berikop ini Sangat jelas Mengatakan Bahwa Tuhan Melawan Para gembala Yang mementingkan diri Sudah-sudah Kita Sering meyakini Apabila Seorang pemimpin Dipilih Seorang Gembala Dipilih Itu adalah Pilihan Tuhan Dan oleh karena itu Konsekuensinya Seharusnya Orang yang yakin Dipilih oleh Tuhan Maka dia Harus Menggembalakan Kawanan domba Bukan Justru Memakai Kawanan domba ini Untuk kepentingan Sang pemimpin Dia menjadi Penguasa Bukan lagi Menjadi Gembala Umat Tuhan Tercerai Berai Karena Umat Tidak digembalakan Dengan baik Akhirnya umat Mencari jalan sendiri Akhirnya umat Tidak tahu lagi Tujuan Apa yang baik Nah Sudah Sudah Umat Tuhan Adalah umat Kecintaan Tuhan Umat Pilihan Yang Tercerai Berai Dicari Oleh Tuhan Diselamatkan Oleh Tuhan Dan itulah Yang ingin Ditekankan Di dalam YSGL 34 Kita Orang yang Percaya Sebetulnya Adalah Kawanan Domba Karena Kita bersama-sama Mengikuti Pimpinan Dari Sang Gembal Yaitu Tuhan Tetapi Dengan Model yang Lain Kita Mengambil Langkah Sendiri Kita Mengambil Jalan Sendiri Kita Menjadi Tersesat Kita Menjadi Tercerai Dari Kawanan Domba Yang Seharusnya Mengikuti Tuntunan Dari Sang Gembal Mengikuti Tuntunan Firman Tuhan Namun Demikian Saudara-saudara Kabar Gembira Buat Kita Buat Orang-orang Yang Tercerai Berai Dari Kawanan Domba Buat Orang Yang Sempat Lari Dari Pimpinan Tuhan Tuhan Mencari Kita Tuhan Mencari Saudara Dan Saya Tuhan Ingin Menyelamatkan Saudara Dan Saya Apa Artinya Ini Bagi Kehidupan Kita Apabila Kita Dipercayakan Tuhan Sebagai Gembala Sebagai Pemimpin Pimpin Gembalakan Dengan Yang Apa Panduannya Panduannya Adalah Firman Tuhan Jangan Panduannya Emosi Kita Jangan Panduannya Suka Atau Tidak Suka Jangan Panduannya Sesuatu Yang Belum Kita Ketahui Dengan Pasti Tetapi Karena Ada Perasaan Perasaan Yang Tidak Enak Sehingga Kita Bersikap Yang Tidak Benar Sudah Sudah Pemimpin Yang Diyakini Dipilih Oleh Tuhan Pimpinnya Kawanan Domba Itu Arahkanlah Bawalah Ke Arah Yang Baik Bukan Ke Arah Yang Kita Sukai Dan Bagi Kita Kawanan Domba Tentu Ini Dua Hal Yang Harus Disoloti Tuhan Melawan Gembala Gembala Yang Tidak Menggembalakan Kawanan Domba Tetapi Kawanan Domba Juga Harus Mau Digembalakan Oleh Gembala Yang Baik Oleh Pemimpin Yang Baik Jangan Jangan Kita Sendiri Kawanan Domba Yang Tidak Mau Dipimpin Yang Tidak Mau Digembalakan Dengan Baik Jadi Bukan Kesalahan Gembala Tapi Justru Kesalahan Kita Dan Oleh Karena Itu Sudara Yang Terjadi Tuhan Melawan Gembala Yang Menggembalakan Dirinya Konsekuensinya Kawanan Gomba Menjadi Tercerai Dan Kabar Gembira Buat Kita Tuhan Mencari Dan Menyelamatkan Sudara Sudaraku Yang Dikasihi Allah Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah Kita Sebagai Kawanan Domba Allah Mau Dipimpin Mau Digembalakan Terima Tetapi Ketika Ketika Melarikan Diri Dan Tuhan Mencari Ingin Menyelamatkan Kita Marilah Kita Memberi Diri Agar Ditemukan Oleh Tuhan Memberi Diri Agar Mau Diselamatkan Oleh Tuhan Sang Gembala Yang Baik Itulah Firman Tuhan Bagi Kita Pada Hari Ini Tujuannya Adalah Agar Kita Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Digembalakan Sesuai Dengan Maksud Dan Terencana Tuhan Saudara-saudara Marilah Kita Akhiri Renungan Kita Yang Mengingatkan Kita Selalu Mengikuti Petunjuk Dari Sang Gembal Mari Kita Akhiri Dengan Doa Ya Bapak Kami Bersyukur Kepadamu Bahwa Tuhan Peduli Terharap Kami Sekalipun Kami Tercerai Dari Kawanan Domba Dan Kami Yakin Tuhan Mencari Kami Dan Menyelamatkan Serta Kami Mau Ditemukan Dan Diselamatkan Oleh Tuhan Terpujilah Engkau Ya Bapak Sang Gembala Yang Bahaya Di Dalam Nama Yesus Kristus Amin Suruh Sedara Itulah Firman Tuhan Bagi Kita Berilah Diri Untuk Ditemukan Oleh Tuhan Berilah Diri Mau Diselamatkan Oleh Tuhan Dan Jangan Lupa Untuk Berbahagia Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton!